Ya baik Pemirsa, kita akan memperbincangkan lebih lanjut terkait dengan jatuhnya pesawat Hercules C-130 di studio sudah hadir Al-Araf, seorang pengamat militer Mas Al-Araf. Kita lihat bahwa ini adalah salah satu kecelakaan atau kejadian yang cukup menyita perhatian publik begitu karena jatuh di tengah-tengah pemukiman warga. Itu artinya ini harus menjadi warning juga bagi pemerintah atau mungkin bagi TNI khususnya. Nah, kaitannya dengan jarak mungkin ya, karena jatuhnya pun juga berada di sekitar pemukiman warga. Ya, dari kasus ini, kementerian pertama harus melakukan evaluasi tentang penggunaan barak-barak militer, baik itu pangkalan ataupun barak militer lainnya yang mereka harus memiliki jarak humaniter namanya dengan pemukiman sipil. Dalam rezim hukum internasional, jarak humaniter ini dibutuhkan agar menghindari terjadinya collateral damage. Berapa jarak yang harus dilakukan itu? Ya, paling tidak tentu akan disesuaikan realitasnya. Yang paling penting ada prinsip yang ingin disampaikan bahwa dalam jarak humaniter ini, penting agar fasilitas-fasilitas militer itu memiliki jarak dengan pengukiman sipil. Supaya tidak terjadi collateral damage. Asumsinya adalah, kalau suatu saat ada peperangan, dan kemudian serangan-serangan rudal ditujukan kepada barak-barak militer, maka tidak menimbulkan collateral damage terhadap pemukiman sipil. Karena dalam situasi perang pun, warga sipil harus didindungi, pasulasi sipil tidak boleh ditembak. Nah, oleh karena butuh jarak humaniter untuk menghindari collateral damage. Kalau di Indonesia sendiri, faktanya Anda melihat apakah memang seluruh pangkalan udara, baik itu milik TNI maupun milik komersil pun juga masih terlalu dekat dengan pemukiman? Di Indonesia hampir sebagian besar, barak-barak militer berdekatan sekali dengan pengukiman sipil. Beberapa bandara juga seperti itu, pangkalan milik angkatan udara. Oleh karenanya, perlu dibangun jarak humaniter. Saya rasa pangkalan udara Abdul Rahman Saleh di Malang agak lebih jauh dari pengukiman sipil. Tetapi, meski harus beberapa hal dievaluasi. Kalau di Medan kan memang agak berdekatan ya, pangkalannya dengan pengukiman sipil. Lalu kemudian di Yogyakarta juga hampir sama, agak berdekatan dengan pengukiman sipil. Nah, Kementerian Pertahanan harus berpikir, ini dalam jangka pendek dan menengah, tentang mengevaluasi fasilitas-fasilitas militer itu sejauh mungkin memiliki jarak humaniter dengan pengukiman sipil. Ya, evaluasi yang harus dilakukan oleh pihak Kementerian Pertahanan, dalam hal ini adalah pemerintah, juga termasuk kaitannya dengan beberapa kali kecelakaan yang memang sudah pernah terjadi di Indonesia. Saya mencatat ada 8 kecelakaan pesawat Hercules berbagai macam tipe. Dari tahun 1964 sampai dengan yang terakhir, kalau mungkin masih diingat adalah di tahun 2009. Ini artinya juga bisa menjadi sebuah warning, evaluasi bagi pemerintah. Nah, kecelakaan pesawat itu kan fakturnya bisa berbagai macam. Pertama bisa karena faktor human error, yang kedua bisa karena persoalan teknis mesin, yang ketiga bisa karena faktor cuaca, yang keempat bisa karena persoalan bobot melumpang yang bisa dikategorikan menjadi lebih sederhana beberapa faktor kecelakaan tersebut. Tetapi paling tidak ada dalam konteks keselajaran dalam pesawat tersebut, harus ada evaluasi secara mendalam ketika kecelakaan itu terjadi, apa penyebabnya, dan mengapa ini terjadi. Nah, ini harus dilakukan secara transparan. Investigasinya dibuka dan kemudian disampaikan kepada publik, lalu kemudian diambil kebijakan untuk memperbaiki persoalan-persoalan tersebut. Kalau melihat peristiwa yang terjadi di Medan, tentu kita akan sulit untuk memastikan apa penyebabnya. Tapi paling tidak orang secara asumsi dan secara kemungkinan gitu ya, ada persoalan-persoalan terkait dengan tuanya masa pesawat, kurang lebih 50 tahun. Dan apalagi di dalam kebijakan postur pertahanan yang saya sampaikan tadi tahun 2007, kategori C-130B sebenarnya sudah dalam situasi yang kritis. Oke, baik. Tahan terlebih dahulu bahwa memang ada beberapa pesawat yang sudah dinyatakan sebagai kondisi kritis dari tahun 2007. Artinya, pemerintah harusnya tahu di tahun 2007 sudah ada beberapa pesawat yang memang dinyatakan sebagai kondisi kritis. Apakah memang pemerintah tidak memberikan antisipasi, atau memang ada langkah yang akan sedang disusun oleh pemerintah? Tahan terlebih dahulu, Mas Alaraf. Saya harus beri terlebih dahulu pemirsaan dan jangan kemana-mana. AI News Petang, segera kembali sesaat lagi. Tahan terlebih dahulu Terima kasih telah menonton!